Terlalu menyakitkan, begitu penuturan pengacara Hotman Paris atas kelakuan Rasman Arief dan Iklimakim mantan asisten pribadinya. Perseteruan antara Hotman Paris dengan Iklimakim semakin memanas. Upaya perdamaian masih jauh dari harapan. Hotman pun ngotot membawa kasus ini hingga tuntas ke pengadilan. Hotman Paris telah melaporkan Iklimak dan kuasa hukumnya karena tudingan pelecehan seksual. Kabarnya Iklimak telah meminta maaf kepada Hotman atas sikapnya. Namun sang pengacara kekeh memproses hukum Iklimakim. Melalui acara Bronis TransTV, Hotman mengungkapkan bahwa Iklimakim diam-diam meninginkan damai. Namun Hotman terlanjur sakit hati atas tudingan Iklimakim dan pengacaranya Rasman Arief Nasution. Bagaimana tidak Hotman menyebut bahwa Rasman Arief dan Iklimak telah mengumumkan bahwa dirinya memiliki kelainan seksual. Karena sakit hati, Hotman akan menyelesaikan permasalahannya di meja hijau. Hotman tampak sangat marah, terutama kepada Rasman Arief yang kerang menyerangnya dengan kalimat-kalimat yang menurut Hotman tak sesuai dengan fakta. Lebih lanjut, Hotman mengungkap bahwa dirinya sempat didatangi oleh utusan dari pihak lawan. Utusan itu mengisyaratkan bahwa Iklimakim menginginkan perdamaian dengan dirinya. Kendati demikian, Hotman dengan tegas menolak permintaan damai. Terlalu menyakitkan, begitu penuturan pengacara Hotman Paris atas kelakuan Rasman Arief dan Iklimakim mantan asisten pribadinya. Perseteruan antara Hotman Paris dengan Iklimakim semakin memanas. Upaya perdamaian masih jauh dari harapan. Hotman pun ngotot membawa kasus ini hingga tuntas ke pengadilan. Hotman Paris telah melaporkan Iklimakim dan kuasa hukumnya karena tudingan pelecehan seksual. Kabarnya Iklimakim telah meminta maaf kepada Hotman atas sikapnya. Namun sang pengacara keke memproses hukum Iklimakim. Melalui acara Bronis Trans TV, Hotman mengungkapkan bahwa Iklimakim diam-diam menginginkan damai. Namun Hotman terlanjur sakit hati atas tudingan Iklimakim dan pengacaranya Rasman Arief Nasution. Bagaimana tidak Hotman menyebut bahwa Rasman Arief dan Iklimak telah mengumumkan bahwa dirinya memiliki kelainan seksual. Karena sakit hati, Hotman akan menyelesaikan permasalahannya di meja hijau. Hotman tampak sangat marah, terutama kepada Rasman Arief yang kerang menyerangnya dengan kalimat-kalimat yang menurut Hotman tak sesuai dengan fakta. Lebih lanjut, Hotman mengungkap bahwa dirinya sempat didatangi oleh utusan dari pihak lawan. Utusan itu mengisyaratkan bahwa Iklimakim menginginkan perdamaian dengan dirinya. Kendati demikian, Hotman dengan tegas menolak permintaan damai. Terima kasih telah menonton!